selamat menikmati terima kasih teman-teman semua yang sudah like subscribe dan share video ini agar video ini bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain baik langsung saja mungkin teman-teman ada yang terlewat zoomnya ataupun sosialisasinya kita akan memberikan tutorial yaitu mendaftar-mendaftar jadi ada informasi-informasi yang sekiranya nanti mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar yang pertama teman-teman buka google kemudian gtk.campdigboot.go.id apresiasi gtk seperti ini kemudian di enter ya kemudian di klik yang paling atas ya nah inilah tampilan beranda dari link pendaftaran teman-teman jangan langsung klik daftar saran meskipun nanti ketika sudah mendaftar bisa diedit lebih baik kita mengetahui dulu nah pada hari ini saya akan memberitahu apa aja dalamnya berkas apa saja yang harus disiapkan supaya teman-teman sudah disiapkan baru untuk melakukan pendaftaran nah ini adalah tampilan berandanya disini ada kategori apresiasi jadi teman-teman dipastikan dulu baca betul panduannya ya panduan untuk atau pedoman apresiasi gtk tahun 2023 bagi yang belum punya panduan ini apresiasi pedoman ini silahkan tulis di kolom komentar nanti akan saya berikan linknya ya ataupun mau bertanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar nah baca semua disini terkait dengan kategori-kategori apresiasi jadi pastikan teman-teman tidak salah pilih mana yang memang sesuai dengan kategori yang paling sesuai dengan teman-teman ada 4 kategorinya gtk inovatif ya diperuntukkan untuk guru tk disini bisa terlihat ya teman-teman bisa baca sendiri sambil lihat ya sampai dengan kepala sekolah dan pengawas tenaga administrasi itu kategori gtk inovatif disini ada persyaratannya teman-teman bisa baca gtk inovatif seperti apa ya untuk guru minimal 3 tahun berturut-turut ya sudah terdaftar di dapodik jadi kalau masih 2 tahun atau 1 tahun tidak termasuk kemudian untuk kepala sekolah minimal 2 tahun di jasa itu S1 dan seterusnya nah kemudian ini juga ada yang ditanyakan ketika sosialisasi oleh BBGP yaitu guru pembimbing khusus nah guru pembimbing khusus yang disini dimaksud adalah teman-teman itu seperti shadow teacher ataupun guru yang memang sudah mengikuti pelatihan dari Kemendikbud kalau kita buka SIM PKB itu pernah ada pelatihan dari kementerian itu terkait dengan GPK guru pembimbing khusus nah ini disini foto sertifikat GPK jadi banyak menanyakan ini memang diperuntukkan untuk guru yang memegang secara spesial secara khusus anak-anak berkebutuhan khusus dan sudah pernah mengikuti pelatihan yang disedanggarakan oleh kementerian di SIM PKB ada GPK guru pembimbing khusus nah jadi itu ya teman-teman jadi untuk guru yang memang guru kelas guru pengajar seperti biasa itu gak perlu sepertinya jadi GPK itu untuk guru pembimbing khusus yang memang memegang anak berkebutuhan khusus dan seterusnya persyaratan bukti karya bisa dibaca teman-teman disini bisa dilihat kalau nanti ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya itu bentuk videonya seperti apa berapa menit disini ada 5-10 menit tanpa musik latar ya kemudian naskahnya seperti apa ya ada disini cukup jelas kertasnya apa spasinya seperti ini dan seterusnya ya kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar kemudian konten karya dan naskah nah disini ada pilihan-pilihannya ya satu GTKA itu hanya berhak memilih satu tema atau satu konten diantara ini kalau untuk guru pendidik pauta mau belajar ya tema-temanya ini yang bisa teman-teman ambil pilih salah satunya oke nah nanti kita akan lebih banyak di pendaftarannya oke ini hanya segelas nanti teman-teman bisa baca sendiri GTK Dedikatif ini juga ada penting perlu teman-teman ketahui ini guru-guru apa atau kategori yang boleh diperbolehkan mengikuti ya teman-teman bisa lihat baca nah pasaran peserta kita lihat ya yang GTK Dedikatif itu seperti apa disini ada perlu di underline atau di bold ya di daerah khusus dasus nah guru pendidik di daerah khusus kepala sekolah pengawas di daerah khusus nah daerah khusus itu daerah mana kalau teman-teman bingung nah buka nah disini saya sudah download SK Mendikbud penetapan daerah khusus berdasarkan kondisi geografis ya nah disini kalau mau file ini daerah mana sih yang termasuk daerah khusus apakah daerah saya termasuk daerah khusus silahkan tulis di kolom komentar nanti saya akan berikan link ini ya untuk nah ini termasuk nah bisa dilihat nanti lengkapnya teman-teman tulis aja di kolom komentar ya untuk bisa minta file ini kalau teman-teman belum punya file nya ya jadi yang termasuk daerah khusus itu apa daerah mana saja nah ini ada disini sebenarnya oke kita kembali lagi kemudian persyaratan bukti karya kurang lebih hampir sama ya teman-teman bisa baca disini ya disesuaikan teman-teman dianginkan dulu nih ya mau pilih yang mana kemudian GTK Inspiratif kategori yang bisa diikuti oleh pendidik, guru, kepala, sampai pengawas dan seterusnya ya nah kemudian persyaratannya ini juga kurang lebih sama ya nah aktif di PMM jadi kalau teman-teman merasa aktif di PMM sudah banyak menyelesaikan tema-tema bisa ikut kategori GTK Inspiratif gitu minimal S1 atau D4 ya jadi teman-teman dicocokkan mana yang paling cocok dengan teman-teman ini terima kasih guruku ini penghargaan ya kepada guru yang diberikan dibuktikan dengan video ataupun dokumentasi oleh anak muridnya nah berusia minimal 13 tahun peserta didiknya berarti kan kalau seperti ini sepertinya untuk SMP dan SMA yang lebih cocok SMK ya karena minimal 13 tahun meskipun ada beberapa tempat yang anak SD-nya sampai usia 13 tahun ya saran-saratnya ini ya nah itu adalah kategori apresiasinya disini ada tata cara pendaftarannya ya teman-teman ada alur pendaftaran kurang lebih seperti ini teman-teman bisa lihat kalau nggak ngerti atau bingung silahkan tanya tulis di kolom komentar kita akan jawab satu persatu ya cara unggah melalui PMM jadi pastikan teman-teman sebelum mengunggah jadi unggah karya PMM itu teman-teman harus punya channel Youtube jadi upload dulu ke Youtube nanti link Youtube-nya ditautkan dengan PMM jadi masih banyak nih karena memang nggak aktif nggak pernah buka PMM jadi nggak tahu cara upload karya di PMM jadi teman-teman harus pastikan punya channel Youtube upload ke channel Youtube kemudian ditautkan link-nya dengan PMM jadi caranya seperti itu simpelnya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan nah ini cara aktifasi akun belajar teman-teman yang belum aktifasi akun belajarnya padahal udah lama sekali udah 2 tahun kurang lebih jadi sangat sayang padahal banyak fitur manfaat yang kita dapatkan dengan memiliki akun belajar.id ini juga silahkan tanya nah kemudian kita ke lini masa ini adalah lini masa itu timeline-nya teman-teman harus pastikan jangan sampai terlewat tanggal-tanggal penting ini ini untuk inovatif untuk dedikatif kurang lebih sama inspiratif itu nanti Oktober terima kasih guruku sama dengan dedikatif dan inovatif oke kita langsung saja ke daftar teman-teman klik daftar kemudian tampilannya seperti ini nah teman-teman pastikan pertama itu beranda jadi teman-teman sekali lagi saya disclaimer ya atau saya berikan masukkan saran pastikan teman-teman ketika mau registrasi itu sudah siap semuanya nah ini saya akan buka apa aja yang harus disiapkan teman-teman pertama ada beranda itu ditanyakan akun belajar.id kalau belum-belum kalau sudah-sudah nanti ditulis diminta tulis nah disini oke kalau sudah lanjut ke profil nah di profil ada apa aja nanti ini isinya nah udah saya udah saya screenshot dalamnya itu apa aja nah di beranda ini teman-teman oke kemudian di profil itu teman-teman isi gelar depan nama gelar belakang jenis kelamin tempat lahir tanggal lahir pendidikan terakhir dan status pegawai nah kemudian di bukti karya berikutnya itu bukti karya teman-teman nah ini judul view dpmm nah pastikan teman-teman kalau mau daftar itu walaupun masih bisa di edit ya kita ada menu edit tapi baiknya saran saya udah siap semuanya udah siap dengan video udah siap dengan naskah udah siap dengan karya kita oke nah ini kemudian masuk ke berkas administratif nah ini ada pernyataan etika dan izin ini banyak ditanyakan ada gak formatnya atau kita bikin sendiri kalau teman-teman sudah baca panduannya pendomannya itu ada teman-teman ya sekali lagi kalau yang butuh file ini silahkan tulis di kolom komentar kita akan berikan linknya itu semua di bawah sini ada filenya ada formatnya jadi khusus tidak bikin sendiri disini ada formatnya oke teman-teman nah lampiran-lampiran lampiran 1 nah lampiran 2 nanti nih jadi teman-teman sudah ada berkas atau contoh format nah ini dia keterangan bertugas lakukan baik oleh atasan ya oke nah kemudian lanjut lagi kembali ke sini kembali ke topik jadi file-file ini ada contohnya ada format khususnya kemudian di informasi pendukung ada nama pengawas nomor hp pengawas nama guru 1 ini rekan sejawat ya silahkan diisi saja rekan sejawat teman-teman ya diisi nomor hp dan namanya kemudian terakhir di informasi pendukung yaitu ada akun instagram youtube twitter meskipun ini sepertinya tidak wajib diisi tetapi kalau teman-teman mau punya ya isi saja semuanya kalau belum punya ya bikin gitu meskipun ini sepertinya tidak diwajibkan oke nah itu teman-teman kalau sudah simpan atau lanjut klik nanti ada konfirmasi yes nah silahkan nanti teman-teman boleh mesti mengedit data-data ini bisa di edit tapi sekali lagi saran saya harus sudah siap semua enaknya jadi baru langsung simpan atau lanjut oke teman-teman semoga sukses semoga lancar semoga menjadi juara kalaupun nanti belum jadi juara jadikan ini pengalaman berharga terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati